selamat menikmati kekuburan Jainas di daerah Panara di Antang ini ya tempatnya ini sangat luas sekali teman-teman dan nampak kuburnya juga bersih tapi ini sangat luas sekali jadi satu satu hektare lebih kayaknya ini untuk kekuburan disini dan menurut cerita dari orang-orang di Sulawesi Selatan ini tempat sangat angker sekali kalau malam mari kita mau mandangin kuburan semua ini dan ini sangat luas sekali teman-teman kalau malam ini gelap sekali disini saya kemarin malam sempat live ampun gelapnya ya di sana juga ada beringin yang cukup ini bagus untuk lokasi jalan-jalan jadi ini ada sebuah pohon yang cukup besar sekali ya teman-teman sahabat explorer ada dia ini merangas terus naik ke atas nggak tahu ini apa ya pemangga atau pohon apanya dan dibawah ini banyak sekali kekuburan oh my god mantap sekali untuk tempat explore di malam hari ini guys selamat menikmati oke sahabat explorer ada dia mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan live di tempat ini nantinya ya dan ini akan seru sekali ya karena ini cukup luas bangunan kekuburan Tiongho disini nih teman-teman ada satu hektare lebih ketanya infonya ya dan mitosnya disini angkernya ini biasanya kadang-kadang ada sosok perempuan yang berlau-lau di tempat ini dan itu juga saya cuma dapat cerita juga ya jadi kalau malam hari ini tempat gelap sekali tidak ada lampu guys cerita saya sempat ketemu tadi sama anak-anak disini ya yang bermain di tempat ini ini katanya ada sebuah tempat pembakaran jenasa yang sangat sangat angker teman-teman dia disana dia yang warna putih itu cuma tadi banyak banyak orang disitu guys jadi saya agak riskan juga ya untuk masuknya menurut cerita tempat ini kalau malam hari biasanya ada sosok kuda putih guys yang sering terlihat di tempat ini dengan keretanya ya seperti itu kata dari adik-adik tadi yang kita tadi sempat ambil gambar disini besar sekali apa kuburan yang ada disini nih teman-teman sangat-sangat tinggi sekali tempat explorer tadi ya mudah-mudahan kita bisa isi live di tempat ini ya cuma saya enggak tahu kapan yang jelas kita akan coba live di tempat ini guys dan semoga ini akan menjadi sesuatu yang sangat menantang adrenalin untuk live di tempat yang sering di sebut-sebutkan oleh masyarakat kota Makassar bahwa paling seram di kota Makassar ya sampai jumpa nanti di live-nya selamat menikmati